Oke guys ketemu lagi dengan gue, disini gue mau kasih tutorial buat menang main kartu online Gue disini gak ngejamin 100% ya guys, disini gue kasih main ksitrik khusus aja Gak kayak COC sama kelas royale, disitu kita bisa pakai strategi Pakai tentara ini, pakai kartu ini, kita bisa ngatur-ngatur strategi Tapi disini, disini itu menang kita dari keberuntungan dari dapat kartu kita Jadi disini gue gak ngejamin 100% buat menang main gameplay ini Disini juga gak ada, gak dibutuhkan level tinggi atau berapa Disini gue mengasal level gue disini level 5 guys, disini gue baru main juga Disini itu gak ada, level lu udah tinggi, aluk pasti menang, disitu gak ada Disini cuma main keberuntungan aja guys, jadi kalau dapat kartu-kartu lu bagus, beruntungan lu bagus, dapet lu menang Disini langsung aja guys, kita main yang 2M aja Waduh 2M gue gak bisa, paksa harus main 5M Nah, yang pertama lu harus dapet Nah, kawan yang nantang lu tuh 4 4 4 orang Kenapa gue bilang 4 orang biar 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 kartunya itu kebaca 1 kartu-kartu yang belum kebaca soalnya 1 dalam 1 part kartu gaple itu tuh itu itu buat 4 orang 4 orang main 5-5, 5-3, 5-5, 5-6, 6-4, 2-2 5-0 Oke Nah, supaya kita bisa ngebacanya tuh dari mana guys, dari sini Dari bawah sini kita ngebaca Kartu-kartu yang belum keluar Nah, kartu-kartu yang disini tuh belum termasuk yang kita pegang yang kita pegang ini udah beda lagi Ini khusus buat ngebaca kartu-kartu yang belum terbuka punya orang 3 5-0 4-0 Oke Kita keluarin angka-angka yang disar aja Kenapa gue harus menganggung angka yang besar Karena gue buat ngindarin dead end Buka kartu Jadi, supaya kita dapet nanti pas dead end Bekitu kita dapet Angka Kartu yang kecil Ayo Oke guys Ketiga Keluarin aja 2 0 02 guys Keluarin 02 aja 1 2 2 5 Ambil lewat case 5 Oh Gue keluarin ini Berikan aja dia lewat Oh enggak 4 Lewat Enggak Sebenarnya kenapa lima udah kocong Sedangkan lima aja ada di Ada di gua 5 5 4 Oke Dia lewat Udah kebaca guys Atau dia 2 5 4 Enggak punya 2 Tinggal 1 4 4 Tinggal 1 Oke Gue keluarin dua Disini mau gak jelasin dulu Itu Itu cara buat ngebaca kartu Nah ada banyak sih Trick-trick selanjutnya Cara Misalnya lu dapet Repet card Dapet Buka kartu yang pertama Nah buka kartu yang pertama tuh lu harus ngeluarin yang Sama satu angka Satu angka tuh buat Nah buat kemungkinan buat lu dapet luang lewat lu ada gitu Jadi kayak misalnya kayak Yang dimaksudnya satu angka tuh kayak Misalnya satu-satu Kayak 6-6 5-5 itu satu angka Nah pasannya yang 5-6 itu dua angka Pasannya lu gak punya satu Satu angka Ini gak gak apa-apa sih lu ngeluarin Luarin Luarinnya itu Yang dua angka Nah ngeluarin dua angka tuh lu Perhatiin juga Kalau misalnya Angka Wah angka gue 5-5 nya banyak banget Nah lu keluarin aja angka 5 lu gitu Nah pasannya Nah pasannya itu Kalo pasannya lu punya banyak kartu yang sama Keluarin aja Tapi yang Yang gue kasih tau gitu Keluarin aja yang paling tinggi Gitu Kenapa lu yang paling tinggi? Supaya Kita ngenjarin Dead end nanti Nanti pas kita Dead end Pas buka kartu Sama-sama Jadi kemungkinan buat Denang lu Lu ada gitu Nah Selanjutnya tuh lu usahain Dari ujung ke ujung Harus sama Nah jadi ujung ke ujungnya Gue susah ngejelasin Coba kita langsung main ya guys Ujung ke ujung Nah kayak ujung ke ujung Ini kosong Nah jadi sama aja kayak Kita ngasih kartu Kita ngasih kartu itu satu angka Kosong-kosong Itu satu angka Jadi kita tuh buat Nah ini tadi dia udah lewat Buat Dia udah lewat Dan ga punya kartu kosong Ingat ya guys Kita harus main 4 orang Boleh juga main 3 orang Cuman Kita susah ngebacanya buat ini Buat Buat Ngebaca kartu-kartu yang belum keluar Ganti 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 ayah yang empat oh 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 yang empat ini kita tungguin aja guys dia lewat jadi kalau mau dapet duit lewat terus ngeluarin angka satu-satu lu baca juga ini ini kartu-kartu yang dia gak punya ini 15 dia gak punya 4 dia gak punya jadi kalau mau main-mainin kartu supaya lu dapat karena uang lewat lu mainin dari ini kayak lewat 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 yang lewat 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 dan enak, dia main terlalu banyak kalau main 3 seperti ini guys, susah kita nge bacanya keluarin angka yang besar ingat break gue keluarin angka yang besar main 4 1 keluarin 1, 0 selain kenapa? 1, 0 yang tadi gue bilang keluarin angka yang besar nah oke keluarin angka yang besar selain kenapa? disini gue ada punya angka 1 itu juga 1 juga 0 juga banyak sedangkan angka 6 nya cuma ada 1 guys jadi ya jangan keluarin angka yang tinggal satu-satunya walaupun angkanya itu besar 5, 4 ini gue susah nge bacanya guys luar aja yang ini sesuai sesuai 3, 4 nah dia mau ngejebak gue pakai angka 4, 4 4, 4 lalu gue ada 4 lewat? 2 lewat dia 2 gue jebak loh ada apa? angka kosongnya udah kosong nah dia lewat dia lewat dia juga lewat cepat dia cepat gue guys 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 ini yang main yang 8M nya agak susah guys kita nyarinya 2 guys tau gak aja ya guys ya mungkin gak perlu main jadi nanti banyak banget trik-trik trik-triknya tuh banyak banget tapi gue agak susah nih ngejelasinnya mungkin gue bikin videonya ada 2 mungkin nanti trik-trik yang belum gue masukin ada di video gue yang selanjutnya nah disini ada triknya tuh yang pertama pas lu dapet buka kartu yang pertama lu keluarin angka kartu yang angka kartu yang 1 angka tadi gue udah jelasin kenapa 1 angka yang kedua lu baca oh bukan lu main yang 4 orang biar lu ngebaca ngebaca kartunya tuh gampang kartu-kartu yang orang pedang tuh gampang terus yang ketiga lu perhatikan kartu-kartu yang belum kebuka nah yang keempat itu lu perhatiin kartu-kartu kawan yang dia gak punya biasanya kan kayak lewat lewat kartu-kartu udah kebaca nih dia gak punya angka 1 dia lewat waktu dia udah lewat kan nah yang selanjutnya lu usahain ujung ke ujung kartunya tuh bisa main usahain gue gak gak akan lu harus sama gitu kan gak udah itu itu usahain ujung ke ujungnya tuh sama biar kemungkinan buat lewat tuh ada gitu guys udah udah sampai disitu aja guys trik gua yang buat main gape inget guys disini gak perlu level tinggi-tinggi walaupun level lu cuma 1 gitu kan kalau lu baru main nah ikutin aja trik gua banyak sih trik-trik gua mungkin gua harus buat dua video buat masih tau masih tau trik-trik selanjutnya pas andainya lu mau mau tau trik-trik selanjutnya lu ikutin aja video gua yang selanjutnya jangan lupa like share and subscribe di channel youtube gue ya guys ikutin video gua selanjutnya oke thank you